Pemerintah Kecamatan Pekaitan Kaupate Rokan Hilir menerapkan tapal batas antara kepehluan Padamaran dengan kepehluan Suat Temenggu. Penerapan tapal batas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi konflik lahan di kemudian hari. Tapal batas antara kepehluan Padamaran dengan Desa Suat Temenggu kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan. Pengesahan tapal batas tersebut dilakukan oleh penjabat camat pekaitan Mawardi bersama Datuk Penghulu Suat Temenggung Kartono dan Datin Penghulu Pedamaran Santi Utari serta disaksikan oleh pengacara, LSM, dan masyarakat. Pengesahan tapal batas ditandai dengan pemancangan kayu di lokasi pembatas antar dua desa. Camat pekaitan Mawardi mengatakan tujuan penetapan tapal batas ini untuk mewujudkan pemerhatan pembangunan serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ditetapkannya tapal batas desa ini bisa mencegah timbulnya persoalan antar kedua kepengguluan yang dapat merugikan masyarakat. Tapal batas antara kepengguluan Suat Temenggung dengan kepengguluan pedamaran kecamatan pekaitan berjalan sesuai dengan kebetulan kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan yang sudah ada bahwa penetapan itu terjadi pada tahun 1908. Kami sebagai kecamatan pekaitan tinggal meluruskan dengan data-data yang sebelumnya. Dan juga kami atas nama pemerintah kecamatan pekaitan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Apriju Persintung, Bapak Bupati Suleiman yang telah mengizinkan kami dalam menentukan tapal batas di antara dua kepengguluan. Harapan kami ke depan bahwa jangan ada lagi disesuaikan masalah tapal batas di antara kepengguluan. Sementara itu Datuk Penghulu Suat Temenggung Kartono dan Datin Penghulu Pedamaran Santi Utari menyambut baik atas penetapan tapal batas antara kepengguluan tersebut. Sekali lagi saya mengogesiasi biar kecamatan yang dengan aman dan damai menentukan tapal batas di antara kepengguluan tersebut. Sesuai dengan asal kesepakatan tadi di kantor camat dan kami mendukung apa yang telah diputuskan Pak Camat tadi. Jadi kami mendukung setelahnya apa yang ditetapkan pada hari ini. Setelah ditetapkan tapal batas kepenggulan ini, camat meminta kepada Datuk dan Datin Penghulu untuk memudahkan segala pengurusan administrasi masyarakat seperti identitas kependudukan dan suratan. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Cireti Vim Laportan. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Cireti Vim Laportan.